Yang pemirsa sidang lanjutan praperadilan terkait persoalan konflik lahan yang berada di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Teping Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menyebabkan penahanan Budi Irsandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Senin 25 September 2023, kembali digelar praperadilan sidang kelima terkait persoalan konflik lahan yang berada di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Teping Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyebabkan penahanan terhadap Budi Irsandi. Dalam persidangan ini, pihak pemohon menyerahkan kesimpulan dari sidang sebelumnya perihal penangkapan Budi Irsandi terkait konflik lahan. Kesimpulan tadi kami serahkan dalam bentuk tulisan bahwa kesimpulan tersebut adalah awal bugatan baik juga sampai ke bukti-bukti surat yang sudah kita sampaikan di sidang sebelumnya, sampai ke bukti saksi, serta juga jawaban mereka. Jadi itu yang kita sempurkan untuk menguatkan bahwa pasal 263 atau AP tersebut tidak layak disangkakan oleh klien kita Pak Budi Irsandi sebagai isinya di mana pemalsuan. Jadi disitulah kita letak peradilan tersebut sebagai lawyer atau advokatnya Pak Budi Irsandi untuk mendampingi supaya bukan hanya sekedar membatalkan atau melepaskan Pak Budi Irsandi sebagai tersangka, tidak. Tetapi menurut undang-undang yang berlaku dan buka, buka PNKWB bahwa Pak Budi tersebut tidak layak dengan bersidangan sudah kita lihat di awal sampai akhir, bersidangan satu minggu bersidangan ini kurang lebih. Diperkuat oleh Soni Jantri Putra Pardede selaku kuasa hukum pihak memohon bahwa agenda pada selasa 26 September 2023, yakni keputusan dari pra-peradilan. Dirinya berharap keadilan bisa diraih oleh Budi Irsandi karena perkara ini tidak masuk dalam ranah pidana dan kliennya memiliki sertifikat, sehingga bukti-bukti yang diberikan penyidik masih prematur dalam catatan hukum. Terima kasih telah menonton!